Bismillahirrahmanirrahim Kita take off Oke itu dia Kita lihat terdekat Terima kasih telah menonton 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 Oke sebelum ke drone kita lihat dulu Ini dia remote nya ya Untuk remote nya kita lihat seperti ini model nya Disini ada tombol trim Trim depan belakang Trim kanan dan trim kiri Di sebelah sini Antenanya ini palsu ya Antena ini gak bisa dipakai Ini palsu Ditaruh gini juga gak apa-apa ya Oke untuk ini tombol take off Ini tombol landing Dia altitude hole ya Jadi kalau altitude hole di tengah gini ya Altitude hole Dan juga gimbal nya lembut ya Disini ada tombol-tombol Tombol speed dan juga tombol flip disini Dan disini dan disini ada tombol lainnya dan baterai menggunakan baterai Dua tiga piece Oke Sekarang kita ke Sekarang kita ke drone nya ya Oke Jadi ini dia drone nya Kita lihat dari Depan seperti ini ya Ini ada kamera Bisa turun sampai ke bawah gini ya Sampai ke bawah benar Ini kameranya versi 4K ya Kata dianya sih ya Versi 4K Dan lipatannya kita lihat dulu ya Sebelum dilipat ya seperti ini Oke jadi gini dia Pada saat dilipat sebesar ini ya Kurang lebih ya Tuh jadi kita buka lipatannya Buka dari atas dulu Dari bawah dulu gak apa-apa terserah Oke Jadi seperti ini ya Drone nya Dan juga disini ada antena di bawah sini Ada antena nya di bawah sini ya Dan juga disini ada optical flow nya Disini slow battery Dynamo nya model lurus gini ya Disini ada gear nya Dan udah itu aja ya Untuk baling-baling nya model nya Kayak gini Model lipat kayak gini Lebih simple Kalau untuk di bawah-bawah Disini tombol on off nya Oke Sekarang kita Coba hidupkan Slot baterai nya gini ya Oke Cetek Kita hidupkan tombol nya ini Oke setelah hidup Kita lihat lampunya Di depan ada lampu putih kayak gini Dan enaknya lagi di belakang ada lampu lagi dua Biru di bawah Biru di atas Tapi di belakangnya gak ada lampu lagi Oke Setelah itu kita coba kalibrasi ya Pakai remote Tapi harus di tempat datar ya Kita hidupkan remote Setelah hidup drone ya Kita hidupkan remote Naikkan sekali Turunkan sekali Oke Jadi Dia lampunya Gak kedip lagi ya Tuh Gak kedip lagi lampunya Kita kalibrasi giro Oke Kalibrasi giro nya Kita lihat lampunya disitu ya Ini biru ya Kalibrasi giro nya ambil lebar Kedip-kedip Sampai gak kedip lagi Ini sudah bisa terbang Tapi kita harus kalibrasi giro nya Di tempat datar Oke Sekarang lanjut Kita tes terbang Ini drone nya Oke Oke Itu dia drone nya ya Kita taruh di tempat datar Kita kalibrasi lagi Biar lebih pasti Oke Kita kalibrasi giro So sana angin lumayan kurang Nih Gak terlalu berangin Sekarang langsung aja kita Take off ya Kita tes dulu Fungsi-fungsi yang ada di remote Setelah semua kita tes Fungsi-fungsi yang ada disini Baru nanti kita tes Kamera Dan video pakai handphone android Oke Sekarang kita take off Pake ini Ya take off ini gak bisa ya Take off ini gak bisa Harus pake ini Ini gak bisa hidup Oke Kita take off pake ini Bismillahirrahmanirrahim Kita take off Oke itu dia Kita langsung test speed ya Test speed 2 Speed 1 gak sanggup ya Ini speed 1 nih Dia disitu aja ya Speed 1 nih ya Ini speed 1 Pelan aja Pelan aja ya Oke Oke kita speed 2 ya Tete speed 2 Oke ini speed 2 ya Ini speed 2 Kenceng ya Oke Oke ini dia speed 2 ya Ini lawan angin Lawan angin Oke Speed 2 lumayan Speed 3 ya Speed 3 Kita tes jauh sedikit Ini speed 3 Oke Oke itu dia speed ya Kita tes lagi flip ya Tombol flip bisa gak Kemarin gak berhasil ya flip ya Kita flip Flip tombol yang di bawah sini ya Flip Oke Gak bisa ya Flip gak bisa Oke selanjutnya Kita tes apa lagi nih ya Udah itu aja ya Optical flow kita lihat ya Ini drone ini sebenernya Optical flow atau gak Kita tes Optical flow nya ya Kita lihat Optical flow atau gak Cara ngetes Optical flow nya Oh dia berjalan ya Berarti ini gak Optical flow ya Ini tidak Optical flow Dia berjalan Drone nya Oke Ini drone nya Oke lumayan Lumayan stabil lah ya Ini drone nya Ini remote nya ya Tuh Tapi ini tidak Optical flow ya Ini tidak Optical flow Oke itu dia Kita lihat dari deket Main ya Selanjutnya kita turunkan ya Kita take off lagi Nanti kita tes lagi Kita take off Landing ya Kita landing pakai tombol ini Kita landing Turun Oke Dia turun disitu Sekarang langsung kita tes Kameranya ya Kita tes kameranya Langsung aja ya Karena ini gak ada fitur lainnya Flip juga gak bisa Yang lainnya ya Kita tes langsung Kamera Handphone Video dan Fotonya Oke untuk nyambungkan ke Handphone ya Untuk nyambungkan Android nya Kita masuk ke Wifi Oke setelah masuk ke Wifi Setelah tersambung Seperti ini Terhubung Wifi 4K Kita masuk ke Aplikasi Wifi Cam Wifi Cam yang ini ya Oke start Oke Sudah merekam ya Sudah merekamannya Oke Sudah masuk ya Oke sekarang kita tes dulu Ini agak susah ya Kalau di Remote sih agak susah Denaruhnya Tapi gak apa-apa lah Kita coba aja Nah kalau posisi di remote Jadi miring kayak gini ya Karena ada tombol on off disini Kalau ini kita taruh di tengah-tengah Ini bisa Termati sendiri ya Kalau disini Oke Kita Tes lagi ya Langsung kita take off lagi Oke langsung kita Take off Kita langsung tes Kamera dan videonya Oke Kita naikin Kita tes foto ya Foto Oke Lagi kita tes foto kesini Kayaknya dronenya Tengok Lihat tuh ya Seimbang banget nih Tuh Lihat dronenya seimbang banget ya Ini gak dimainin loh Remote-nya Ini kayaknya ada nih Fitur optical flow-nya Cuman gak terlalu Ini Gak terlalu Apa Gak terlalu sensitif ya Oke Kita mundurin lagi Kita tes foto lagi ya Foto Oke Foto Oke Kita tes lihat Kita lihat Apa lagi ya Foto kesana lagi ya Kita foto ke Ke kapal sana ya Oke Kita tes foto lagi Kita naikin speednya Speed 2 Oke Ini dia Foto Foto ke kapal Oke Kita dekatin kesana ya Kita dekatin kesana Jarak jauh nih ya Jarak jauh Oke drone jauh Kita tes Foto Ke kapal Ke kapal lagi ya Foto ke kapal Oke Kita tes foto kesini Dari jauh sana Foto ke kita Oke itu dia Oke Baterai udah mulai kedip Baterai udah mulai kedip ya Kita langsung aja ganti Baterai yang kedua ya Untuk Videonya Oke Ini Kalau udah kedip Jangan di Maini ya Kalau udah kedip Kalau udah kedip kayak gitu Kita lihat ya Kalau kedip Gimana dia Turun ya Kita lihat dari dekat ya Nah ini udah kedip kan Oke kita lihat Posisinya Kalau dia ngedrop Gimana ya Oke Itu dia kedip kan Lampunya kedip Kita lihat Kalau posisi dia ngedrop Gimana ya Kita tunggu aja ya Oke Video nanti kita akan tes Ada Ada Baterai satu lagi Ya Kita tunggu dulu Ini posisinya Dronenya kalau dia ngedrop Gimana Dronenya kalau dia ngedrop ya Ini masih berkedip Gitu Oke Kita tunggu Ini lumayan ya Dari kedip Lumayan agak lama nih Matinya nih Dari posisi kedip tuh Lumayan agak lama matinya ya Kalau drone yang kemarin kan Sudah kedip Langsung turun ya Kalau ini belum turun Tuh Belum turun ya Ini malah masih bisa nih Tadi aturannya kita tes video Masih bisa Oke Langsung aja nih ya Sambil nunggu kedip Sambil nunggu dia turun Kita langsung rekam videonya Oke Video udah terekam Satu Dua Tiga Oke Sambil kita nunggu Dia turunnya gimana ya Tuh Oke Sudah kedip Dia sudah merekam Di sini kita Ya Ini rekamannya Oke Jadi ini sudah rekamannya ya Ini rekamannya langsung Dari situ Kita akan tunggu Posisinya Kalau dia sudah kedip Kayak gini Berapa lama Dia akan jatuh Ya Ini sudah ada satu menitan Sudah lama ya Ini sudah satu menitan Oke Masih posisinya kedip Kayak gini Tuh kedip ya Padahal sudah kedip ya Tapi dari tadi belum turun Sudah satu menitan Berarti lama nih ya Dari kedip ya Dari posisi kedip Berarti Masih lama dia turunnya Masih bisa dimain-main nih Sekitaran Satu menitan Masih bertahan Tuh Ya Oke Oke Kita ganti baterai ya Kita ganti baterai Rekamannya kita stop Kita rekam dulu kesana Sambil nunggu dia turun Oke Ini dia Asal rekamannya Oke Kita landing ya Kita landing Kita landing Kita stop dulu Rekaman Stop Oke Kita landing Kita tekan tombol landing Kita gagal untuk tes terbang keduanya Karena baterai keduanya ini bermasalah ya Ini tidak masuk ke slotnya Bermasalah Jadi ini gak bisa dipakai untuk baterai keduanya Itu review kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semuanya ya Tadi kita tes Speed Kita tes lain-lainnya Tentang drone ini Lumayan lah Stabil dan juga kameranya lumayan bersih Nanti kita akan coba lagi Kameranya Atau tes terbangnya di dalam waktu Oke Mudah-mudahan review yang ini bermanfaat untuk anda semuanya Jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel saya Agar bisa ke depannya membuatkan video-video terbaru untuk anda semuanya Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya